Presiden Jokowi disebut tidak memiliki target muluk-muluk untuk Timnas Indonesia U20 saat tampil di ajang Piala Dunia U20 2023. Ajang perhalatan ini dipastikan akan dilangsungkan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Menpora Zainuddin Amalim mengatakan Timnas Indonesia U20 diharapkan bisa lolos dari fase grup, tidak berhenti di babak penyisihan. Bapak Presiden mengharapkan anak-anak Timnas U20 main secara maksimal. Beliau tidak menargetkan muluk-muluk. Presiden tahu kualitas tim yang berlaga nanti, ujar Menpora Amali dikutip dari antara. Menpora juga menilai perkembangan skuad Garuda Nusantara mengalami peningkatan di bawah komando pelatih Shin Taeyong. Selain itu, Timnas Indonesia U20 juga berpeluang mendapat tambahan amunisi melalui pemain naturalisasi. Semoga dengan kehadiran pemain naturalisasi dapat membantu Timnas Indonesia meningkatkan kualitas. Mereka sedang dalam proses di Kemenkumham. Saya sudah koordinasi semoga proses itu cepat ya, ujar dia. Sejumlah calon pemain naturalisasi yang sempat memperkuat Timnas U20 adalah Justin Hübner, Ivan Jenner, dan Rafael Struik. Pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Taeyong, memohon kepada Presiden Jokowi agar proses naturalisasi tiga pemain keturunan dipercepat. Proses naturalisasi pemain U20 sedikit terlambat dan saya mohon perhatiannya dari Pak Presiden, kata Shin Taeyong Kelar laga Timnas Indonesia U20 versus Timnas Fiji U20. Hal itu tentu sangat mengkhawatirkan. Sebab, Piala Dunia U20 sebentar lagi akan dimulai. Piala Dunia U20 akan diikuti 24 negara, termasuk Indonesia sebagai tuan rumah. Drawing Fasi Group akan digelar di Jakarta pada 1 April mendatang. Hingga kini, baru 12 tim negara yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia U20, yakni Indonesia, Republik Dominika, Guatemala, Honduras, Amerika Serikat, Fiji, Selandia Baru, Inggris, Perancis, Israel, Italia, dan Slovakia. Penyebab terlambatnya proses naturalisasi, hal tersebut lantaran ketiga pemain harus terlebih dahulu menjalani rangkaian prosesi naturalisasi yang cukup panjang. Mulai dari Komisi 10, Komis 3, Paripurna, mendapatkan SK Presiden hingga pengambilan sumpah oleh Kemenkumham. Meski masih harus menjalani rangkaian proses naturalisasi, Menkora Zainuddin Amali meyakini proses naturalisasi ketiga pemain tersebut akan rampung sebelum Piala Dunia U20. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 terus menjalani persiapan di Uzbekistan. Timnas Indonesia, saat ini sedang menjalani pemusatan latihan jelang tampil di Piala Asia U20, yang akan digelar di Uzbekistan mulai 1 Maret mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Shintayong, mengeluhkan lapangan yang buruk dalam masa persiapan Piala Asia U20 di Uzbekistan, pada 1 hingga 18 Maret 2023. Lapangan latihan yang digunakan oleh para pemain terlihat begitu buruk, lantaran terdapat beberapa bagian yang tidak tertutupi rumput alias gundul. Menurut Shintayong, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi karena Piala Asia U20 merupakan ajang yang cukup besar. Jujur, saya tidak bisa mengerti situasi ini. Apalagi lapangan ini kami pakai latihan untuk Piala Asia U20, ujar Shintayong. Selain permasalahan lapangan, para pemain harus bisa mengatasi cuaca dan suhu di Uzbekistan yang sangat dingin. Pasalnya, suhu di Uzbekistan bisa mencapai 2 derajat Celcius yang sangat jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia. Shintayong mengakui cuaca dan suhu menjadi kendala yang cukup serius karena pemain tidak terbiasa. Indonesia yang beriklim tropis tentu berbeda dengan Uzbekistan, sehingga perlu beberapa penyesuaian. Indonesia tergabung di Grup A, bakal memulai turnamen dengan menghadapi Irak di Stadion Lokomotif, Tashkent, Uzbekistan, Rabu 1 Maret. Kemudian Indonesia bertemu Suriah, Sabtu 4 Maret. Pada laga Pamungkas, Garuda Nusantara ditantang tuan rumah Uzbekistan pada 7 Maret.